What's up sports fan, balik dengan Gorki Padilla kita kembali lagi ke Info Athlete Indonesia setelah di episode pertama kemarin ini kita membahas tentang seorang defender yang memiliki darah Indonesia dan sedang banyak dibicarakan orang yaitu Elkan Bagot di video kali ini, gue akan kembali membahas tentang seorang defender muda yang memiliki masa depan cerah menurut gue dan juga potensi yang tinggi yaitu Rizky Rido Ramdhani Elkan dan Rizky saat ini sedang menjalankan training camp bareng bersama tim nasional sepak bola Indonesia Under-19 hopefully, dua pemain ini akan kepilih nantinya, gila gue gak bayangin kalau duet Elkan dan juga Rizky ini akan menjaga pertahanannya tim nasional sepak bola Indonesia menurut gue akan kokoh banget dan akan sulit ditembus sama lawan jadi kita doakan aja dua pemain ini akan dipilih oleh Coach Shin Taeyong sebelum kita mulai membahas tentang Rizky, gue pengen cerita sebentar gue kemarin ini sebenernya ketemu dengan para pemain tim nasional sepak bola Indonesia Under-19 ini, jadi kita lagi makan di tempat, di gedung yang sama lah makannya, jadi gue sempet ketemu lihat Elkan dan juga lihat Rizky, tadinya pengen minta foto bareng cuma, kayaknya sekarang gue minta foto bareng sama orang tuh rasanya agak aneh ya dan rasanya agak sungkan takutnya agak gimana gitu jadi kemarin gue mengurungkan niat gue untuk minta foto bareng dan gue nyesel banget dan sayang banget karena gue pengen banget share foto tersebut disini dan juga gue pengen, memang pengen banget foto dengan Elkan dan juga dengan Rizky, so lagi masa PSBB gini, agak takut sih sebenernya gak enak kan sih, lebih gak enak kan untuk minta foto bareng dengan seorang atlet sih jadi akhirnya gue mengurungkan, hopefully ke depannya ada kesempatan lagi untuk foto bareng dengan mereka oke itu cerita gue weekend lalu, sekarang kita ngomongin tentang Rizky Rizky ini klubnya Persebaya Surabaya, kita tahu yang punya klub Persebaya Surabaya ini adalah ownernya di Bial Indonesia yaitu Mas Azrul Ananda Rizky tingginya sekitar 183 cm umurnya masih 19 tahun jadi masih muda sekali setahu gue juga dia adalah langganan tim nasional Indonesia dan sering juga dipilih sebagai kapten oke, Rizky Rido Ramdhani ini gue sebenernya jujur dapet nama ini juga dari salah satu subscriber gue yang merekomendasikan akhirnya gue coba riset pas gue riset ini ternyata memang banyak sekali media-media yang bilang kalau ini adalah pemain yang diproyeksi untuk menjadi pemain masa depan di Indonesia so langsung gue tadi cari highlightnya juga dan kebetulan gue mendapatkan highlightnya lewat Instagramnya Persebaya Surabaya ini dia kan melakukan debutnya bersama tim nasional bersama tim nasional bersama tim seniornya Persebaya itu saat Piala Gubernur Jawa Timur dan di final mereka bertemu dengan Persija Jakarta dan kalau gue liat dari highlightnya ini wah gila dia ketemunya dengan striker yang bukan kaleng-kaleng yaitu Marco Simic Marco Simic ini adalah salah satu penyerang yang paling mungkin menyeramkan dan juga salah satu pemain yang paling jago lah di Liga 1 dan akhirnya memang Marco Simic berhasil mencetak satu gol di pertandingan tersebut tapi selama pertandingan tersebut memang juga Rizky ini membuat sulit pergerakannya Marco Simic dan juga beberapa kali dia clear the ball heading juga menang jadi ini bener-bener memang anak masih 19 tahun tapi apa ya tenang banget di lapangan dan juga dia tidak takut untuk melawan siapapun oke di pertandingan final tersebut Persebaya berhasil menang 4-1 dan menjadi juara dan ini menurut gue Rizky ini sudah mengambil hatinya Coach Aji Santoso pasti dia akan sering, nanti kita akan sering lihat dia di starting 11-nya Persebaya Surabaya karena gue lihat memang skillsnya dia tangguh banget jadi seorang defender yang tangguh stamina-nya bagus, cepat juga speed-nya dia sering banget menang duel bola udara marking-nya bagus, timing-nya saat juga tackling juga bagus jadi ini gue nggak kaget sih kenapa banyak orang yang menilai Rizky ini akan menjadi defender masa depan untuk sepak bola Indonesia oke, selain itu juga kalau gue lihat Rizky ini juga punya skills saat melakukan free kick ya jadi gue dapatkan highlights ini juga dari Instagram-nya Rizky dia yang nge-post saat Indonesia melawan Myanmar dimana dia mengambil sebuah free kick dan free kick-nya gila, keras banget tendangannya dan akhirnya menjadi goal dan ini menurut gue salah satu skills yang dimiliki oleh Rizky juga yaitu untuk mengambil sebuah set piece kalau gue baca juga di artikelnya dia memang dulu adalah seorang defender ya jadi gue nggak kaget sih kalau dia memang punya naluri eh sorry, kalau seorang defender dia itu dulu memang seorang penyerang nah jadi gue nggak kaget kalau dia memang punya naluri untuk mencetak goal tapi gue nggak tahu kenapa kalau ada yang tahu alasannya kenapa dia pindah jadi defender kasih tahu dong di komen section di bawah karena kan memang video ini kita gunakan untuk kita mengekspos talenta muda dan juga bertukar informasi karena kan gue juga nggak tahu semuanya kalau gue bisa belajar hal baru seperti Rizky ini gue juga baru belajar setelah subscriber gue ada yang mention so, gue tadi sebenarnya udah ngobrol dengan salah satu orang Persebaya Surabaya dia sebenarnya menawarkan apakah gue mau interview dengan Rizky atau tidak tapi kalau gue bilang kayaknya kalau saat ini kayaknya tim nasional Indonesia tidak akan membiarkan media masuk sana sini untuk interview pemainnya gue yakin akan disterilkan gue yakin hanya wartawannya ataupun staffnya tim nasional Indonesia yang boleh melakukan interview dengan pemain karena memang semua sudah menjalankan swab test jadi pasti untuk interaksi dengan orang sangat di minimal minimal banget sih oke jadi hopefully ke depannya wah orang main ada yang bilang sama gue gue sering banget ngomong hopefully tapi ya semoga aja ke depannya gue bisa sih memiliki kesempatan untuk interview pemain sepak bola karena gue pengen banget untuk mengenal lebih banyak lagi pemain sepak bola di Indonesia apalagi yang muda-muda karena gue memang passionnya tuh mencari talenta-talenta muda di Indonesia dan memberikan mereka exposure agar orang lebih kenal mereka lagi jadi itu aja video gue untuk info atlet Indonesia hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua please 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 kalau kalian punya informasi lebih wah ini mic-nya masuk dikit kalau kalian punya informasi lebih tentang Rizky Ridho Ramdhani please komen di bawah agar gue juga bisa mengetahui informasi lebih karena mungkin aja ntar ke depannya gue bisa dapet interview dengan dia jadi gue bisa bahas tentang beberapa hal so itu aja sih guys hari ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace